Atas keterangan Polis Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Nah, luar biasa inilah. Dalam catatan, sebenarnya kompetensi ini perlu enggak. Oh, tercerah Bapak kan yang buat kompon nasada ini. Iya, yang saya kanya. Itu kan DPR yang buat. Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, seperti itu ya tidak perlu ada kompon nas. Ya silahkan Pak, nanti disimpulkan saja. Oh iya, nanti kita simpulkan. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah kompon nasi diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal ke polisnya. Ternyata kenyataannya, ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, Atau ada pengalaman yang berupa Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini, ada enggak masukan, catatan itu direson positif oleh kepolisian. Banyak kasus. Banyak. Banyak. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya jawabannya apa? Itu urusan Pak Polri, saya pernah, saya sebagai mikro poluang ke toko pol nasi. Tidak ada jawaban apa pun enggak penting ya Pak. Ini hasil penyelidikan tindak, tindak lanjuti, resmi Pak tertulis Pak. Masa saya diam Pak? Ada tindak lanjut enggak boleh dong? Iya boleh. Enggak, kalau saling kelementasi di polri jangan salahkan saya. Ya tidak disalahkan Pak, kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon enggak? Kalau tidak direspon maka benerlah tidak perlu ada kompon nasi. Terima kasih telah menonton!